Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di channelnya Tahakim Gajaya Dan Abang lagi Oh Abang Jaden Abang lagi Channelnya Abang Jaden sama channelnya Tahakim Gajaya Kita mau jalan-jalan pulang mudik ke Banyuwangi Dan sekarang kita udah perjalanan menuju Banyuwangi Kita nanti mau ke Solo dulu Kita udah di Magwo Kita kali ini lebaran bersama Oppo F11 Pro Dan sekarang saya menggunakan kamera depannya Oppo F11 Pro Sampai kita balik ke Jogja lagi Nanti kita akan potong part-part foto ataupun videonya Nge-vlog perjalanan mudik keluarganya Abang Pitos ini Dan nanti kita akan upload Uploadnya nanti kalau udah sampai Jogja lagi Oke guys gitu aja kita akan lanjut perjalanan Semoga kita perjalanan ini bisa selamat dan ditemenin sama Oppo F11 Pro pastinya Tambah nyaman tambah seru bisa foto-foto hunting nanti waktu lebaran Sebelum berangkat kita berdoa ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim 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 Subscribe channel ku dulu ya Nanti kan loncengnya Kita udah lepas Dari Ngawi Ini kita buka puasa dulu di SPBU Kita nanti lanjut lagi Perjalanan Nungguin Mami Oke guys Kita lanjut Mau di Kebanyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih di channel Nyatai Bukal Jaya Sudah nyampe di Banyuwangi Terus kita sekarang baru mau buka puasa Tempatnya di tempatnya Saudara Ini namanya Bakso Singobarong Tapi jualannya pecel Itu loh Bakso Singobarong Oh yang sini Tapi menunya Sulisannya bakso Tapi menunya ayam Saya masih menggunakan OPPO F11 Pro Untuk Blok Kebanyuwangi Dan nanti kita akan lanjut-lanjut Jalan-jalan lagi Karena tadi Tadi pagi Saya gak ada Record Karena sampai banget Jam 3 Udah nyampe Banyuwangi Langsung Saur terus Makan Ini kita mau makan Sekeluarga Di tempat saudara Tapi membayar Oke guys Lanjut ya Nanti kita lanjut Jalan-jalan Pasal kaget Sekarang ini Sekarang ini saya berada di Pasal kagetnya Banyuwangi Nah Nanti kita akan Lihat-lihat Pasal kagetnya Banyuwangi itu Seperti apa Ini biasanya Pasal kaget itu Hanya di bulan Ramadhan Banyak Macem-macem yang dijual Saya masih Menggunakan OPPO F11 Pro Buat rekod Vlog Perjalanan saya Mudik ke Banyuwangi Nah Ini sudah Nah Kayak gini guys Pasal kagetnya Banyuwangi Hanya di bulan Ramadhan aja Sangat rame banget Disini banyak banget Corang jualan Mulai dari Buat Persiapan lebaran Kue-kue Nastar Baju-waju Sampai Buah-buahan makanan Lengkap banget Pokoknya disini Jadi disini Ini malam Semakin rame Disuruh Setelah terawih Disini paling rame banget Kita udah berada di tengah Dari pasar kaget ini Tengah-tengah Banyak banget Yang pada datang Motor-motor Sudah pada matuk semua Semakin malam Semakin rame guys 20 nak Tengah-tengah Tengah-tengah Bermuangin Baju Jadi gak boleh Tengah-tengah Tengah-tengah saya sudah di perempatan lumayan jauh nih udah kurang lebih 500 meter dari tempat saya parkir tadi beliin mainan anak-anak zaman aku waktu kecil aku punya itu kayak gitu kotok-kotok dalamnya itu dikasih apa namanya air terus dikasih minyak goreng sama anu terus dibakar habis itu punya kotok nah kayak gitu anu terus dibakar pasal lah gak salah enak 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 Terima kasih. 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 batu dodol itu sebelah belakang saya saya mau langsung ke sana disini tempatnya seru banget bisa ngeliat Bali dengan sangat dekat dan itu itu udah Bali mau renang ke sana bisa dan sekarang saya masih tetap di teman-teman di OPPO 11 Pro buat teman-teman saya mudik sekeluarga nah itu dia patung gandrung ya guys kita mau foto-foto dulu lanjut mudik balik ke Jogja kita kita udah mau sampai ke Python ini sebelah kanan kita langsung lewatin pesisir pantai pasir putih biasanya kita berhenti disini tuh minum kelapa mudah dulu halo kakak ganteng ini bentar lagi kita akan lihat python ya guys klik di push pythonnya mas Jog ini udah dia python nanti kita akan kejenteng pythonnya sebelah kanan tuh udah ada batu bara ada tongkangnya buat bawain batu bara udah kelihatan banget tuh ada keren busnya ada madafasal apa nama madafasal apa-apa namanya besar-besar iya sebentar abis ini kan belum belum kita belum sampai tujuan nih tuh selamat jalan dari Banyuwangi selamat jalan tuh kak ke Surabaya kemudian 140 km lagi guys Banyuwangi banyak banget disini pada istirahat disini karena kadang buat foto-foto mereka pada foto-foto di backgroundnya belakang cerobongnya python dulu disini ada kejadian yang cukup tragis ya bus bus dari SMP di daerah Jogja itu ada terjadi kecelakaan terbakaran pernah disini satu busnya mus terbakar dan yang di dalam nah tuh sudah kelihatan ini pemandangan paling asik kalau kita nonton kalau kita jalan-jalan ke Banyuwangi pemandangan yang sangat-sangat ditunggu ada sampai di kelaksan mobil belakang kira-kira belakang PLTU python lumayan gede aduh jawab ini buat menghidupi banyak rumah di Jawa sebenarnya kanan-kiri tapi yang paling seru paling indah itu pemandangannya kalau malam hari yang kanan ini lampunya banyak banget bahkan sampai siang pun lampunya yang warna kuning itu masih nyala disini pakernya dilindungin semua biar gak ada orang masuk sembarangan bahaya tegangan tinggi guys gak bisa sembarangan masuk kalau masuk juga harus dulu waktu saya masih ditambang itu harus bajunya juga harus baju-baju proyek ada helm ada sepatu safety-nya yang khusus sarung tangan pakai helm pakai kacamata bajunya juga yang baju yang khusus ada apa namanya yang nyala-nyala itu di baju biar kalau semuanya dari jauh ketahuan terus depan kita masih kelihatan tuh sampai jauh banget disini memang banyak kan orang pelan-pelan orang nonton ini kayak mobil depan saya itu kan depannya kan kosong itu nanti kalau habis dari sini baru perngebutan tiada henti ini mungkin gedung terakhir dari python guys ada python resort hotel ada hotelnya juga kalau kalian mau nginep disini sensasi tidur disamping jenset besar ya ini oke guys ini terakhir saya di area situ bondo kita akan lanjut lagi kita mau kuliner di salah satu tempat yang saya sukain tempatnya itu kecil gak gede tapi sampai malam meruang minta ampun dan itu tujuan saya sebenarnya kalau jalan-jalan ke Banyuwangi tapi kalau lewat tol memang gak lewatin ya oke guys sampai jumpa di tempat makan yang akan kita tuju dadah nah ini yang tak bilang ya ini bakso nya lumayan terkenal banget namanya bakso eddy kita langsung jalan makan oke disini manunya banyak banget ada bakso eddy ada tahuisi ada bakso hati urat telur puyuk bakwan goreng mantap oke apa nah itu guys bakso nya mantap banget ini sampai malam ini biasa buka semacam langkah banget wah wah sebenarnya udah dateng ya oh bebas manut sini boleh situ boleh ya oke 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 nanti dulu aku belum tahu minumnya ada apa aja aku nanti dulu deh ini nanti dulu nanti aku minta es jeruk mbak es jeruk ya ya satu es jeruk nanti pesen lagi masih ngantri banyak banget ya segini rame banget biasanya gak sampai kayak gini ini bakso nya ada uratnya terus ini ada bakso kering ada tahu mie ini bakso urat semua ini bakso pedes kayaknya oke ini keluarga aku udah dateng semuanya kita kita ini ini ya 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 i i i i i i i selamat menikmati nah ini guys bakso eddy propoligo saya ceritakan tadi ini dulu kecil separuhnya tapi sekarang aku luas banget sekarang ini sampai malam guys yang saya pernah lihat tuh sampai jam 12 malam masih buka tapi enggak tahu ya sekarang anak saya aja sampai doyan tuh memang bakso nya enak banget Hai seksurnya macam-macam isinya dan di sini kasihnya pasti ditawarin lontong pasti makan tuh pakai lontong selamat jalan oke guys ini adalah perjalanan terakhir perjalanan terakhir saya dari Yogyakarta menuju Banyuwangi dan sekarang balik lagi ke Yogyakarta dan sekarang saya berada di atas bukit ini bukit bintang sebenarnya saya mau jalan-jalan ke bawah situ cuman waktunya tidak juga ada kabar banyak banget rame banget ya juga ada kabar ya kabutnya masih bener-bener masih menutupin atas enggak seperti sudah jam 8.30 lu padahal ini tapi gelapnya kabutnya enggak kelihatan tuh pohon-pohon banyak pengunjungnya banyak plat B pada ada di sini jemputnya enggak kelihatan tuh Jogja nya enggak kelihatan dia buru-buru mau piknik wah itu Jogja guys masih belum terlihat masih bergabut tebal oke guys begitu saja perjalanan saya modik bersama Oppo App 11 Pro dan saya akhiri perjalanan saya dari Jogja menuju Banyuwangi balik lagi ke Yogyakarta mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan minalai zin wal faidin mohon maaf lahir dan latin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh